Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kebelajaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan berahmat Setelah kelancaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Ayo sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa, Rasulullah SAW Wa ala alihi wa zuriatihi wa bayitil kiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Azari Ila muasasah ta'limiyah keponsari Wa asati dina, wa talamidina, wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-ladhin an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim waladda'alin Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Sudah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zid'ni ya ilma Warzuk'ni fahma Amin Sekarang kita lanjutkan pembaca salawat naria Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illazi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-kurabu Watutubihi al-hawaiju Watunalu bih ro'ibu Wahusnul hawatimi Wayustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasabihi Fi kulli Lam hati Wa nafasi Wa nafasim Bi adadi Kulli ma'lumillah Nah anak-anak yang solih dan solihah Hari ini sama Bu Robi mau diajarin Cara berdoa keluar rumah Nah kalau kita keluar rumah Agar kita Juga rumah kita dilindungi oleh omno Saat kita di luar Habis itu setelah itu di rumah Jika orang-orang yang ada di rumah Dilindungi sama omno Dapat perlindungan dari omno Nah kita harus berdoa dulu Oke Nanti Kalau sudah bisa Jangan lupa Dibaca setiap kali Anak-anak mau keluar rumah Oke Siap ya Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Tawakkaltu'alallah La hawla wa la quwata Illa billahil aliyil azim Dihafalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan aku sayang ketemu lagi sama buningrum Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama-sama Mengenal bagian rumah Pada kali ini bu guru ingin mengajak kalian Untuk kegiatan menyusun puzzle Bagian-bagian rumah salah satunya Seperti yang kalian perhatikan Di sini ada Oh iya Kita belum baca bismillah sama-sama sayang Yuk baca bismillah sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah perhatian apa saja yang kalian butuhkan Yang pasti kalian akan butuhkan gunting Lem Lalu buku gambar Untuk tempat melempelnya Nah perhatian kesempatan kali ini Buku rum Oh iya satu lagi Mesti buningrum gitu Nih Krayon Krayonnya bisa berbicara macam-macam Bisa krayon yang berupa pensil Atau berupa krayon yang dari sekolahan Atau mungkin sepidol Boleh Nah langsung saja kita mulai ya Pertama Di sini ada bagian-bagian yang putus-putus Tadi mau disebutkan bagian-bagian rumahnya ya Yang pasti ada bagian atap Ada cendela Ada pintu Dan juga di dinding-dindingnya Di sini juga ada cerobong asapnya Ya Nah Kita Sebelum mengguntingnya Yang pasti itu Diwarnai dengan rapi Buku coba mewarnai bagian atapnya Atapnya Diwarnai Dengan warna coklat Boleh Nah diwarnai dengan warna coklat ya Boleh Bismillahirrahmanirrahim Nah kita koreskan terus Nah Kurang lebih seperti ini Boleh kalian kreasikan warnanya Sesuka hati kalian Boleh ya Lalu Ketika sudah diwarnai Saatnya kita Menggunakan gunting Bismillahirrahmanirrahim Kita gunting yang rapi Nah Kita paskan bagian sini dulu Lalu Lalu nanti Untuk bagian Garis potong-potong Apa garis Ini Putus-putusnya Ya sayang ya Nah Ini setelah dipotong-potong Sama buku guru Saatnya Kita mengambil lem Dan juga Buku gambar Nanti Ini kalian susun Atau kalian tata Di buku gambar Ya Ditutun Atau ditata yang Rapi Nah Seperti sini Ada bagian Apa Sini atap Nah Seperti ini Terus ini Nah Gini Tata-tata yang rapi Nah Tata-tanya seperti ini Tapi Kayaknya belum Apa ya Ini Goyang-goyang terus Gak rapi Makanya Kita beri lem Supaya tidak Terlepas Ya Kita beri lem Bagian sampingnya Masya Allah Oke Biasanya seperti ini Nah Lalu dibuat bakarnya Nah Kayak gini Ini dulu Baru Akan dibeli lem Untuk bagian Keseluruhannya Seperti ini Nah Bagian tepi-tepinya Tuh Tuh Seperti ini Kalian beri lem Untuk semua bagian Sehingga bisa Tersapsun Dengan Secara rapi Dan Indah Ini Difoto Untuk setiap Kegiatannya Termasuk Menggunting Itu Lalu di kolase Dan kirim Ke Keling Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kesempatan Kali ini Guru Kan memberikan Kegiatan Yang selanjutnya Apa Yaitu Mengenal Bentuk Segitiga Seperti Atap Rumah Nah Bentuk segitiga Itu Yang kalian butuhkan Adalah Penggaris Dan juga Pensil Serta Krayon Sebelum kegiatan Seperti biasa Kita baca Bismillahirrohmanirrohim Setelah kegiatan Kita akan mengucap Bersama-sama Yuk kita mulai Pertama-tama Kalian Siapkan Penggaris Setelah itu Kalian Buat Segitiga Dengan Meletakkan Posisi penggaris Ini secara miring Seperti ini Ingat Bentuk segitiganya Bebas Artinya Boleh segitiga Sama kaki Boleh segitiga Siku-siku Dan sebagainya Untuk jenis-jenisnya Kita perkenalkan Nanti yang pasti Kita akan membuat Bentuk segitiga Ya Baik Kita miringkan Nah Miringkan Seperti ini lagi Bebas ya Boleh besar Boleh kecil Ya Bu Buat Buat segitiganya Buat segitiganya Berapa Boleh Buat segitiganya Sebanyak Lima Oke Nah Seperti ini Oke Pas jumlahnya Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Ada yang besar Ada yang kecil Ada yang berukuran Sedang Nah Lalu Seperti biasa Ini akan kita Warnai Dengan rapi Warnanya Terserah Kalian Bebas Oke Bu guru ambil warna pink Bu guru Moreskan warnanya Oke Perlahan Untuk semuanya Kalian Lakukan Sehingga menjadi Bentuk segitiga Yang Berwarna Warni Inilah Tugas kalian Selanjutnya Tetap Semangat Belajar Dan tugas ini Di foto Lalu Dikumpulkan Di link Tetap semangat Ucapkan Malam dalam Bersama-sama Alhamdulillah Hirobil Alamin Alhamdulillah Masyukurillah Nah Nah Kalian hari ini Sudah selesai Belajar sama bu guru Di sentra Rancang Bangun Nah Karena kita sudah Selesai belajar Ada baiknya Kita Membaca doa Selesai belajar Ayo sama-sama sayang Kita di rumah Dan dengan guru Kita baca doa Selesai belajar Ayo Audhu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Doa ke luar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim